Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel saya saya gak ada henti-hentinya, gak ada kapok-kapoknya, gak ada males-malesnya untuk bikin konten ya karena dengan bikin konten seperti ini itu bisa mengedukasi kawan-kawan semua terutama yang memperbaiki sandal dan memperbaiki sepatu dan di kesempatan video kali ini ada sepatu WDL ya WDL safety ya, ini ada slatingnya ya tapi ini warnanya dia krem ya WDL safety warna krem dan ini outsole-nya minta dikanti ya sebenarnya outsole-nya belum parah-parah banget sih yang ini tapi yang satunya outsole-nya sudah ini ya, sudah hancur tuh yang satunya outsole-nya sudah hancur, ini sudah saya bongkar ya ini sudah hancur, parah seperti ini ya parah dan di dalamnya juga sudah hancur ya, sudah ini kalau bisa kawan-kawan lihat tuh ya outsole-nya sudah hancur jadi ya, yang satu masih agak bagus tapi yang satu sudah hancur dan harus diganti semua ya, harus diganti dua-duanya kanan dan kiri, dan ini juga harus saya bongkar ya agar nanti bisa dipakai, dipakaiin sol baru ya oke mari kita simak di meja pengerjaan oke langsung saja kita bongkar ya ini juga sudah terbuka ya, sebelum dibongkar sudah ada yang terbuka ini membuat saya lebih mudah dalam membongkar nantinya jahitannya juga ini benang-benangnya juga sudah banyak yang putus ya ini oke mudah banget ya untuk membongkarnya ini ada kayak pasir-pasirnya saya mau buang dulu ya ini mungkin bekas dipakai di yang berpasir atau di di daerah pantai kita bongkar-bongkar hanya menggunakan gunting saya ya kita bisa pakai cutter atau gunting atau pakai apa yang jelas yang paling recommended atau paling mudah digunakan sudah hampir terbongkar semua ya terima kasih tinggal dikit lagi ya tinggal dikit lagi baru ini akan selesai sudah selesai ya sudah terbongkar semua kawan-kawan bisa lihat ya ini bagian bawahnya bagian solnya ya saya pinggirkan dulu ya bagian solnya dan ini bisa kalian lihat ya teksonnya hancur ya ini kertas teksonnya hancur dan ini harus diganti ya karena sudah hancur seperti ini sudah seperti ini ya hancur harus kita ganti kertas tekson atau kertas tekson atau kertas uniflake adalah kertas yang ada di di dalam ini ya di dalam dalam upper ya ada di dalam ada di bawah ada di bawah insole ya dan di atas upper tujuannya adalah agar ketika kita memakai sepatu itu kaki kita enggak kasar atau enggak apa ya enggak sakit karena permukaan outsole yang seperti ini ya yang kotak-kotak dan seperti ini dan ini membuat kaki kita nanti sakit ketika kaki kita langsung terkena di bagian outsole ini makanya tekson ini tujuannya adalah untuk melindungi bagian sini ya agar enggak ini enggak langsung kaki kita kena ke bagian outsole ini bahkan udah ada insole ya insole itu enggak jaminan ya insole itu enggak jaminan bisa melindungi contoh misal ini ada insole ya ini ada insole kita ketika kita pasang di sini ini akan cepat jeblos-jeblos seperti ini juga ya karena insole itu enggak kuat ini akan tetap jeblos seperti ini ya makanya insole itu enggak jaminan harus pakai kertas tekson dan untuk menggantinya saya disini ada kertas tekson seperti ini ya ini ada tertulisannya kertas uniflake ini ini kuat banget ya ini enggak akan ini enggak akan seperti tadi ya karena ini kertas uniflake ya kalian bisa dapatkan kertas ini di toko online banyak kalau di daerah sekitar enggak ada ya tulis aja kertas tekson atau kertas uniflake nanti akan ketemu juga jadi dia dipasangkan di bawah ya di dalam sini ya ini kertas uniflakenya dan untuk outsole pengganti saya juga memakai ini ya nah memakai sama atalaya 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 itu sama seperti ini ya hampir sama cuman agak-agak beda-beda warna sedikit ya ini atalaya nomornya juga sama 41 ya untuk bawahnya ya kawan-kawan bisa lihat sendiri ya sama-sama ya sama persis ya untuk belakang ini juga sama persis karena ini tipenya sama atalaya ya kalian bisa lihat ya sama cuman ini beda agak beda warna ini keren banget ini ya seperti ini ya agak kuning-kuningan tapi ini dengan nomor yang sama dan untuk mendapatkan outsole atala ini kawan-kawan bisa searching atau bisa kunjungi Instagram saya ya karena link pembelian sudah saya search di Instagram disorotan ya terutama oke ini kertas tekson ini akan saya kembalikan dulu ya singkirkan dulu ya yang ini dan ini saya memakai hotsole baru dan tentunya ini akan saya pinggirkan karena yang satu sudah saya pasang teksonnya ya ini hasil ketika tekson sudah dipasang ya nah ini ya ini sama ini kertas uniflake sama yang belum terpasang ya kertas uniflakenya jadi seperti ini ini adanya insole ini insole ya ini nggak ada kertas uniflakenya dan ini ketika sudah dipasang kertas uniflake cara memasangnya gampang tinggal kita ini potong saja masukkan di bagian dalam terus kita lem ya lem antara kertas uniflake ini dan bagian ini lem kita tempelkan ya tapi ukurannya jangan lainnya sesuaikan ukuran yang yang lama ya oke dan ini akan saya pinggirkan dulu ya yang belum saya pasang kertas uniflake karena kelamaan nanti kalau saya memasang kertas uniflake dan ini yang sudah terpasang ya ini lanjut tinggal mengelem ya mengelem terus ini nanti dilem juga dan ditempelkan di bagian hotsole nya oke dikarenakan ini juga sudah pernah dijahit ini sudah bolong-bolong dan ini juga sudah ada garis bekas yang lamanya ya karena saya memakai hotsole yang sama jadi saya nggak perlu garis ulang ya pasti hasilnya akan sesuai dan sama dengan yang garis lama ini ini saya akan lem saja mengikuti garis yang lama ya saya akan lem mengikuti garis yang lama karena karena paling juga enggak akan jauh-jauh dari garis yang lama ya selamat menikmati untuk bawahnya perlu dilem nggak perlu ya kok nggak perlu 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 bawahnya perlu dilim ya sudah terlim semua kita letakkan ya nunggu kering dan kita lanjut mengelim di bagian ini ya tapi sebelum dilem kita bersihkan kita amplas dulu ya ini karena berhubung sudah saya amplas sebelumnya jadi nggak saya amplas lagi ini ya sudah saya lem keduanya tinggal menunggu kering barulah nanti kita akan tempelkan dan kita akan jahit ya oke ya dan kedua bahan ini sudah kering waktunya kita apa menempelkan ya kita menempelkan dan kita sesuaikan aja ya sesuaikan yang ini ya bekasnya sudah ada kita sesuaikan aja ukurannya di bekas yang lamanya ya agar ukurannya ini nggak berubah kalau depan sudah lanjut belakang ya nah kalau belakang sudah lanjut samping-samping selamat menikmati selamat menikmati oke ya ini sudah selesai oke ntar ini bagian sini kurang ke dalam ini sudah ke dalam nah ini ya pengalaman sudah selesai dan ini emang nggak sengaja nggak saya sesuaikan dengan yang lama ya agar dipakai tidak terlalu sempit ya oke dan saya akan coba menjahit ini ya dan ini sudah ada jalan benangnya kalian bisa lihat ya cuma di bagian sini nggak ada ya di bagian ini ya pocok-pocok nggak ada makanya kita lanjut bikin jalan benang di bagian yang pocok-pocok ya di bagian pocok-pocok yang bagian yang jadi biar nggak nanggung untuk benang yang mungkin sama bersih sama banget saya adanya benang yang nomor 9 ya jadi kurang cocok dan ini juga agak terlalu ngeceng ya bentar saya akan ganti benang krem aja kalau gitu yang mungkin lebih agak terang tapi agak masuk ya nah ini lebih masuk malah lebih keren yang ini ya saya pakai krem aja lah ya seperti ini kita jahit aja langsung dan ini saya memakai memakai nomor benang nomor 12 ya agar lebih kuat jangan pakai nomor 9 karena itu terlalu kecil dan ingat karena yang kita kerjakan adalah sepatu PDL ya safety jadi kita harus menggunakan benang yang agak besar ukurannya minat terima kasih Mudah ya Tidak ada kesulitan sampai sini Jadi menjadi sesuai alur yang sudah ada ya Jangan membuat alur sendiri Karena alur yang sudah ada ini Sudah sesuai Dan jika ada kawan-kawan yang terkendala Jarum Jarum untuk menjahitnya itu terlalu runcing Atau terlalu Membuat benang Yang kita tarik ini Rantas ataupun bahkan putus ya Itu disebabkan karena Cantolan jarum kawan-kawan itu Terlalu runcing ya Itu bisa di amplas atau di Asah atau bisa ditumpulkan Memakai Amplas terus pakai senar gitar Juga bisa ya Karena kalau masih Kok Tajam terus kita Gunakan saja nanti Hasil benangnya akan putus-putus Terus ya Makanya saya tuh Lebih suka Membuat jarum sendiri Daripada harus beli ya Karena kalau Saya membuat jarum sendiri itu Ketajamannya Bisa saya Sesuaikan sendiri Ini kalau tidak dipakaiin Kertas tekson yang baru Pasti dipakai akan tidak nyaman Terima kasih telah menangkan Terima kasih telah menangkan Tidak terasa ya Saya sudah nyampe Di bagian depan Ini ya Sudah Bagian depan sudah terlewati Padahal ini keras Tapi masih bisa tertembus ya Terima kasih telah menangkan ini ya kurang segini baru nanti selesai ini bagian sini di tangan kiri saya benar-benar agak pegel ya karena harus masuk ke dalam sepatu terlalu dalam tangan saya ini ya sudah masuk di akhir tinggal kita simpulkan atau tali ya jadi sebelum terakhir itu kita harus talikan agar ada kekuatan lebih ya dan ini terakhirnya disini oke dan akan saya tambah satu lagi aja biar kuat banget ya ini ya sudah selesai tinggal kita potong potong bagian benang dalam terus kita rapikan dan kita merapikan memakai jarum pendorong ya dan ini sudah selesai ya hasilnya bisa kawan-kawan lihat ya ini hasil jahitan saya bisa kawan-kawan lihat sendiri ya sudah terjahit semua ya dan ini sepatunya menjadi baru kembali ya sepatunya menjadi baru kembali oke kan kawan itu yang bisa saya share ya semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua saya eri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati